nemenin kalian ya, yang jelas tuh udah ada yang protes, teh lama banget katanya, teh lama banget nungguinnya, maafkan aku, aku lapar balik lagi dengan aku di bisik bincang musik dan pastinya dengan musik makin asik ketemu lagi di hari ini, di bulan Februari, semoga Februari ini lebih indah daripada bulan Januari ya pastinya buat kalian semua dan aku gak bosan-bosan ngeyanyatin kalian semua untuk dengerin lagu-lagu kesukaan kamu di langit musik pasang langit musik pastinya di handphone kamu dengerin lagu-lagu dari penyanyi selamat menikmati siapa nih, ah bintang tamunya Prilly dan buat kalian yang belum join, join sekarang sebelumnya aku mau bacain dulu top chart yang ada di langit musik aku bakalan mulai dulu dari recap dari top chart minggu lalu mulai dari dangrut, pop, dan indie sinema dengan sayang si hei dan disusul oleh kalasiska dengan ditinggal pas sayang sayang ku puja-puja harus turun satu peringkat dari minggu lalu tapi pastinya masih banyak banget di dengerin musik nah kalau tadi top chart dangdut kali ini aku mau bacain top chart indian ada balik india sensual di nomor 5 dengan bertemu disusul oleh bintang tamu saya minggu lalu Lutfi Aulia dan Fevi Putri naik ke top chart indian nomor 1 adalah dia dengan kita terus apa lagi ya aku masih punya top chart pop dan di nomor 5 ada salsa bila juita dengan dimana diri melukis senja dari budidoremi ada di nomor 3 belum mungkin amatmu disana mungkin hari ini Anet hari ini ada di top chart pop nomor 2 dengan mungkin hari ini esok atau nanti lagu dinyanyikan oleh Terry Putri ini juga dinyanyikan oleh salah satu kontestan idol yang suaranya luar biasa melisa dan menduduki tangga musik nomor 1 luar biasa wow teh dan mas-mas temennya medilia mau live bareng tuh katanya kali ini aku mau cobain buat sampai jumpa coba ya coba ya kita mau dan kita mau ngobrol-ngobrol tentang single terbarunya dari dia yang judulnya apalagi ini adalah hasil kolaborasi kamu pencuri kamu pencuri hatiku enggak apa-apa kan yang aku curi mereka mau kok dicuri eh mereka dengan sukarela menyerahkan hatinya eh banyak cerita kamu mau banyak cerita udah pasti aku sudah tahu aku sudah mencium bau-bau cerita dibalik persyutingan persyutingan dan kita gak ketemu selama satu bulan parah nanti minggu depan ketemu aku ya janji loh eh iya 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 aku pulang kok tanggal 13 Februari aku pulang kamu dimana sih? aku di Jogja masih di Jogja masih aku besok ke Bangiwangi jauh ya pulang sebentar Februari terus sampai Maret aku di Jogja oh my god eh kita mau sama mas Andi juga kan iya dong aku tadi siang ketemu mas Andi hahaha oh iya tadi tadi di studio call aku sebelum ketemu oh my god eh Pril Pril cerita dong cerita dulu dibalik lagu apalagi aduh berarti ini single ketiga gak Pril? kenapa? ini single ketiga gak? ini iya ya di tahun di saat aku mulai fokus ini yang ketiga tapi ini yang pertama yang gak collab eh yang gak duet gitu iya ini pertama enggak dong yang lagu wah yang itu collab juga ya yang sama eh sudut pandang gitu loh teh jadi sudut pandang pertamanya adalah eh seorang cewek yang punya hubungan sama cowok tapi cowok itu belum move on jadi masih suka ngomongin mantannya oke masih suka bandingin kita sama mantannya gitu nah sudut pandang kedua adalah yang sering dialami kayaknya sama banyak orang di saat kita mencintai orang tapi ternyata dia sudah punya komitmen dengan orang lain gitu eh hmm coba kita nah jadinya tuh kayak gimana ya haruskah aku terus bertahan gitu kan dengan dalam cinta yang sekedar angan gitu karena cintanya ya jadinya cuma angan aja atau sebuah relationship yang diimpi-impikan tuh jadinya cuma sebuah angan karena si cowoknya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih hahaha guys lagunya ini video clipnya udah ada di youtube jadi kalian bisa langsung nonton dan aku tadi nonton gitu kocak banget nontonnya aku jadi kayak hmm bayangin sebetulnya dalam cerita nyatanya siapa sih nih cowok gitu Nanti ya, nanti ya pas aku pulang Oh my God, oh my God Bener loh dia mau ceritain Gak pas live kan Ya sudah lalu biarlah berlalu Jadi karya aja ya kan Terima kasih ya Pak Sumbangan Royalty Gitu dong Oh iya terima kasih ya Untuk tamu-tamu yang sudah membuat aku sempat Galau karena Jadi puisi, jadi lagu Ya kan Sebagai libra itu kita harus bisa Memanfaatkan rasa sakit Kadang-kadang bagus banget sih Memang bagus, kita harus mengolah Hal-hal yang gak bagus Menjadi bagus Dan congratulations for 1 million Views on Youtube Thank you Nah yang ini tuh Dicipainnya lagunya sama siapa Jadi berdua sama Mas Andi Ini Mas Andi jadi di invite Di live ini gak? Jadi dong, boleh gak kita Invite Mas Andi? Guys Buat kalian Udah lama banget Udah lebih dari 20 tahun Ada di industri musik Indonesia Aku banyak banget lagu aku juga Kalau kalian tau lagu Tega Lagu Takkan Berpaling Darimu Aku Bukan Untuk Aku Bukan Untukmu Itu semuanya Itu lagu Galau Aku tuh yang bikin musiknya Andi Rianto Dan Dan Tolong ACC kami Eh Nidini udah ada Nidia Halo Mana sih Mas Andi Ini udah ada Mas Andi Mas Andi Mas Dudut Halo Mas Dudut Aku tuh tadi siang baru ketemu sama Mas Dudut Dan kita lagi mau mempersiapkan sebuah lagu yang bakal Nanti deh bulan-bulan depan akan keluar Sebagai lagu galau kita semua Oh my god Aku tak sabar menunggu Ada hati yang perkilir Ada hati yang perkilir Ada hati yang perkilir Aduh Mas Dudut Kita mau ngobrol cerita-cerita tentang lagu apalagi Jadi Gimana sih cerita depannya Jadi Prilly itu kan Demen curhat ya Mas Andi Ada waktu gak? Aku mau telepon aku mau cerita Banyak banget ceritanya gitu ya Tapi gak cuman cerita Gak cuman cerita kehidupannya dia sih Cuman dia kan dia tuh orangnya tuh kayak sponge Jadi menyerap Banyak temen-temennya juga yang cerita ke dia Terus dia Sponge Tapi yang menarik sih ceritanya Prilly Nah waktu itu akhirnya Dia ke tempat aku Terus Kita ngobrol dulu satu jam Hampir dua jam kali ya Prilly Dua jam kita ngobrol Ngobrol Ngalor ngidul gitu-gitu Terus tiba-tiba aku bilang Eh nih Nadanya kayak gini gitu Hah Gitu Udah jadi ya Terus yang bikin liriknya siapa? Bikin lirik siapa? Nah Pas 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 aku Perdengarin gitu yang Apa Gitu Wow Si Prilly udah ada Hah ini Haruskah? Gitu Dia udah tau Emang genius si Prilly Enggak Karena gini teh Libra itu kan suka bertanya-tanya ya Suka Kalau misalnya udah ada di satu hubungan Dia tuh akan tetap bertanya-tanya Haruskah dia bertahan Apakah ini satu-satunya Apakah ini untuk Jangka panjang Nah makanya kata pertama yang muncul di otak aku tuh Haruskah gitu Karena Pengalaman aku Kalau aku Ada di satu hubungan Entah itu pacaran Atau deket doang Aku tuh suka bertanya-tanya Haruskah gue bertahan sama dia Dengan segala macem Minusnya Atau dengan segala macem Kelakuan yang gini-gini Nah jadi Pas-pas Andi main piano Aku langsung kayak Haruskah mas Tapi cepet banget loh Bikin liriknya berapa lama Bikin lagu itu Pas lagi Lagi workshop itu Tiba-tiba kita kepikiran ya Eh kenapa gak lanjutin Yang tak bisa bersama Videonya gitu Aduh ideonya ada disitu ya Iya Mas Terus Gitu ya Udah jadinya Terus akhirnya Akhirnya hubungin Nicole ya Nicole lagi Nicole jadi suami gue dong Gitu Wow Kalau Prilly Ratu Konstina tuh bisa gitu ya Eh Nicole jadi suami gue dong Gitu Aku bilang Prilly selain penyanyi Acting Bintang film Business woman Dia juga sebagai pencuri Mencuri hati cowok-cowok ganteng Oh yang kemarin Yang kemarin ada di Jogja ya Lagi viral Ya ampun Mas Tolong Mas Coba-coba nyanyi dong Aduh-aduh Kayaknya Kalau itu kayaknya Bukan aku yang mencuri doang Sama-sama mencuri Gitu Jadi mencuri hati Frill-frill Ini lumayan loh Setengah jam lagi Kamu akan keluar loh Nama Oh iya Sudah arti Mau aku sebutin ya Ini gawat Gak usah mas Tolong Aduh Aduh kaju Oke sekarang Aku mau dong Dengan lagunya Boleh gak Boleh banget Kita nyanyi dari mana mas Dari mana Dari harus kan Ini gak delay kan ya Gak delay sih pasti Oke Satu Dua Tiga Aku Terus bertahan Dalam cinta yang Sekedar Anda Dan apalagi Yang ku berikan Jika Jika hatimu Masih Terus 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 Abis rekaman Sebenernya gak ada rencana Pakai orkestra gitu-gitu kan awalnya Tapi tiba-tiba mas Andi kayak Pokoknya aku pake orkestra ya Aku pengen lagu ini bener-bener nyampe banget Kan kalo lagunya pake orkestra kan Dari musik awalnya aja tuh Kayak udah nyesek gitu kan Kayak rasa yang ada di lagunya tuh udah langsung nyampe Terus akhirnya Aku bilang serius mas Iya akhirnya pake orkestra Terus aku inget banget aku lagi di Bali Posisinya kayak udah mau tidur gitu Tiba-tiba mas Andi whatsapp di grup Musik orkestranya Ini musik orkestranya udah jadi ya Terus aku nangis Aku bener-bener nangis karena aku gak nyangka Lagu yang dibikin gak nyampe 15 menit ini bisa Diiringin orkestranya Siapa pria yang buat kamu nangis Pril Mas Andi dong Karena aku ingin orkestranya Jadi aku langsung nangis gitu Jangan aku yang nangisin Aku aja yang nangisin deh Sabar, tenang Jangan sampe keceplosan Wow itu bagus banget Nah guys buat kalian semua ini Kayak bikin lirik cepet banget Udah ada di langit musik pastinya Buat kalian semua bisa dengerin Dan dengerin sering-sering di langit musik Biar langsung lagu Apalagi ini ada di chartnya langit musik Pril, disini udah ada Apa namanya Udah ada RBT-nya loh Iya, udah ada RBT-nya Seneng banget Aku di-pin ya Aku pin ya Oke, oke, oke Thank you loh Teh Iya Jadi buat T-S-Z-M-N Dan kirim ke 1-2-1-2 Aku bakalan Apa namanya Pin disitu Supaya kalian bisa gampang Nah Itu shooting-nya tuh Video clip-nya berarti waktu pandemi ya Iya Waktu pandemi kemarin Itu dimana sih Tempatnya Di Sentul ya Mas ya Di Sentul Sentul ya Harus butuh tempat Apa main layanan Butuh tempat Prilinya main bola Aku main piano Nih ada yang nanya-nanya Katanya Reza-nya mana Terus Reza-nya lagi shooting Aku jawab lagi Ya Allah tau sih Kok update banget sih Pril Kan udah gak shooting Kok lo masih update Iya kan Lagi di Jogja di ya Kita sama-sama di Jogja Sama di Jogja Oh janjian Janjian ya Terus ini Ada lagi tapi Pril nama lain Aku berharap Kak Ali Sama Kak Prili nikah Wow Gak usah berharap ya guys Sudah gak usah berharap Yang lama-lama ya guys Wow Langsung lo dipatahkan Terus katanya gini Adi yang nanya juga Haruska merasa Di diriku Depannya haruska juga lah gitu Iya bener Bener-bener Berarti Libra tuh harus pertanyaan dulu Depannya Iya Kecau Guys Itu lagu perawan cinta Mas Andi yang bikin dulu Apa namanya musiknya Terus ada juga Katanya Wow Kak Prili Kasmaran dengan orang yang tepat Cie Cie Semoga tepat Pak Deddy tuh Mas Andi Ada Pak Deddy Halo Pak Deddy Apa kabar Kita kangen banget loh Aku kangen jalan-jalan Ke London Nganterin Nganterin pada Peda waktu itu loh Aku ke London Terus katanya Apalagi nih ya Ingit 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 Bucin Gitu Ya ampun Itu ingit karakter aku Di series aku Yang Malaik Cermah Aspen Kemarin Bener Tapi aslinya juga Bucin Asal tau aja temen-temen Parah banget Memang Parah Bucinnya Sekadang suka kelewatan ya Teh ya Aku kayak Mas Andi Mas Andi Kalau saya ngobrol bertiga Tuh aku gak tau sih Kayaknya Mas Andi Pengen pulang nih Kenapa Kayak annoying Kita berdua Kalau udah bersama Iya Kita berdua Tapi kayaknya Prilly Hal-hal yang tiba-tiba Sama gitu Kok sama sih Kok sama sih Prilly kayaknya Bagusnya ini The next song Duet sama Reza Kali ya Ih Seru juga tuh Prilly Iya kali ya Terus Apis kesakitin Sama cowok-cowok ini Akhirnya menemukan Yang tepat Ceritanya Akhirnya kembali ke Mas Arya Akhirnya kembali ke Mas Arya Karena mungkin Aku atau Cewek-cewek Libra Cocoknya sama yang Dewasa kali ya Oh gitu Tunggu ya Aku pikir-pikir dulu Gimana coba Libra yang udah Melewati Berbagai Peralaman Bisa gak kita Jangan pake on air Begini Oh Ceritain tadi siang ya Ocak Aduh Aku kok ketinggalan Sabar Phil Ntar gue ceritain Aduh Tadi siang Ceritanya bener-bener Ternyata loh Ocak tuh Ternyata Jeder Gitu ceritanya Sama banget ya Juga bisa Nontonin di Youtube-nya Yang baru saja Surveys One Million Views Yang dalam jangka waktu Yang pendek banget Tiba-tiba udah Sejuta aja Yeay 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 Terus-terus Apa namanya Kita tadi udah Mau nanya-nanya Nanti aku bakal Hayo Mas Bedanya Sebenernya ya Aku ngerasa Aku Merasa sebagai Seorang yang beruntung Karena aku Sudah dipercaya Ma Prili Untuk mendengar Cerita-ceritanya Karena dari Cerita-cerita tersebut tuh Kayaknya bisa Dijadiin Sepuluh album Kali ya Ini baru satu aja Banyak ya Terus Ceritanya tuh Bener-bener Ceritanya Cerita-cerita Prili Tentang Cowok-cowok yang Singgak ke hatinya Emang Apa ya Beranekar agam Ceritanya Jadi emang Aku bilang sama Prili Jangan cuma Satu lagu Apalagi Nanti harus Harus ada lanjutannya Karena cerita-cerita Kamu tuh Bagus sekali Dan bener-bener Saya rasa Aku tuh ngerasa Kayaknya Banyak orang tuh Bisa relate Sama cerita-cerita Prili Karena aku Karena aku Didekati sama Berbagai macam Jenis Laki-laki Yang sifatnya Begini Yang sifatnya Begitu Yang sifatnya Begini Jadi pengalaman Itu kayak Beda-beda Gitu Padahal kita Nggak nanyain Gitu ya Mas Dia ngomong Sejujurnya Tapi ada Ada yang tulis tuh Yang terakhir duet Pokoknya yang Bisa bikin Prili Bahagia Amin Amin Terus Yang paling Terus katanya Gini Wah Kalau Andirianto Musiknya The best Emang bener The best Banget Terus katanya Tunggu nanti Kerjaan kita Selanjutnya Nih Aduh Aduh Itu juga Prili Harus denger tuh lagunya Iya Pril Pril Kamu mau Mau Apa namanya Nyapa Yang udah pada Stay tune Sama kita Oke Halo semuanya Makasih loh Udah Nungguin Kita live Hari ini Ingat Sama Antusiasnya Karena ini Project yang aku Kerjain sama Mas Andi tuh Dari nol banget Dan sendiri Banget Terus tiba-tiba Antusiasnya Bagus banget Besar banget Jadi thank you so much Buat kalian semua Yang ada di live ini Yang udah nonton juga Dan mendengarkan Cerita-cerita kita Yang Curcol-curcol ini ya Kayaknya Kayak banget Kalau live bertiga nih Kacau sih ya Dari curhat Berbuah karya Harus gitu guys Jadi buat yang di rumah Kalau curhat-curhat Disakitin Sedih Ditinggal Meninggalkan Dan lain sebagainya Itu Bikin jadi karya Yang emang kalian bisa Gitu Ya bener Bener banget Bener banget Karena gak setiap luka Harus jadi duka ya Bisa jadi karya juga Paling bisa Bisa banget ya Paling bisa Oh my god Nah terus ada lagi nih Tadi kan aku bilang Di apa Katanya tadi malam Keperogok sama Reza Lagi mau kemana sih Gitu Enggak Kemarin tuh aku nemenin Reza syuting Karena kan aku lagi gak syuting Terus Aku sendirian Di hotel Jadi aku kayak Kemana ya hari ini Akhirnya aku ke Nemenin ke Reza syuting Gitu Kan kita Sowsuit di dunia Maya Dan di series Harus sowsuit juga Di dunia nyata dong Bener Ada Bahagia gak April Bahagia gak April Bahagia lah Gitu Karena Reza tuh Milih gimana caranya Biar gak insecure Caranya biar gak insecure Kita harus Tahu value Di dalam diri kita Apa gitu Apalagi Kalau yang suka insecure Sama penampilan fisik Atau apa Kita harus tahu Kalau setiap perempuan itu Punya value Di dalam dirinya Dan punya keunikan Masing Ketika kita Ketika kita Infecure sama Masa lalu pasangan Karena bukan berarti Kita gak lebih baik Dari masa lalunya Tapi berarti Dia yang gak siap Untuk menata masa depan Sama kalian Aku boleh nambahin gak Aku boleh nambahin gak Boleh dong Di lagu apa Di lagu apalagi Ini juga Awal-awalnya Aku melihat Insecurity-nya Brilly Untuk penyanyi Iya kan Brilly Tapi aku selalu bilang Enggak Kamu harus Harus Terus bernyanyi Karena kamu Kalau nyanyi tuh Pake hati Kamu pake feeling Dan semuanya Apa yang kamu nyanyiin Itu nyampe ke pendengarnya Jadi Full time aja Di penyanyi Dan jujur ya Lagu yang ini tuh Cara nyanyi kamu Semakin membaik Semakin bagus Dari yang sebelum-sebelumnya Yang tak bisa bersama tuh Udah bagus Maska Aku yang kayak Aku kan demam panggung kan Mas Andi Mas Andi tau sendiri Aku kalo nyanyi tuh Deg-deg-degannya kayak gimana Terus aku nyamperin Teh Ocha Dia lagi photoshoot Aku samperin Pokoknya kemanapun Dia berada Untuk ajarin aku Iya segitu Emang segitu niatnya Untuk memperbaiki Itu hebat Luar biasa Kan kita harus belajar terus Benar Nah terus ada lagi Dari Edmil Underscore Ina20 Katanya Hashtag Apalagi Nih Yang bakal muncul Setelah Lilis lagu Apalagi Amin Amin Bukan di lagu aja ya Di kehidupan nyata juga Kan mulai Kita curcol Curcol lagi Itu doa Itu doa Oke doa semua orang Amin Amin Nah terus ada yang lagi Amin Ya nanya Dari Adrafik Ahmala Katanya Impian Prili dan Mas Andi Yang belum tercapai Apa sih? Apa Mas? Mas dulu Kayaknya Mas Andi Tercapai dua ya Udah 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 Jalan-jalan Terus Senang deh Aku Oke aku impiannya Aku impiannya Sebetulnya Cita-cita Waktu itu aku bikin Magenta Orkestra Aku impiannya adalah Semakin banyak lagi Orang yang bisa Menikmati musik orkestra Gitu deh Oh Oke Wow Gitu Kalau Prili Aku impiannya semoga Di musik ya Tahun ini aku bisa Beneran fokus di musik Dan bisa Ngeluarin lagi Karya-karya yang Diterima sama masyarakat Amin Terus semoga Pandemi Bisa cepat kelar Jadi aku juga bisa Manggung Karena waktu itu Amin Fidi Sempet Manggung-manggung Terus Kangen banget Pengen nyanyi juga Secara langsung Gak virtual doang Jadi ya semoga Kita berkarya terus lah Tahun ini dan Tahun-tahun berikutnya Amin 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 Aduh thank you banget loh Pril thank you banget Waktunya kamu Di sela-sela syuting Mas Kita disini Semuanya Mas Andi Makasih banyak Mas sama dong Looking forward For another Collaboration of you guys Dan yang pasti Please Buat kalian semua Dengerin lagu Apa lagi Di langit musik Karena Dengan kalian Lebih sering mendengarkan Dan lebih cepat lagi Lagu itu Bakalan nongkrong Di chartnya Langit musik Jangan lupa untuk Memakai RBT-nya juga Tadi udah aku pin Dan kalian bisa Contek Dari saat sekarang Dan Mas Andi Makasih banyak Atas musik-musiknya Yang luar biasa Lagu-lagu aku Yang dibikinin musiknya Mas Andi Lagu-lagunya Really Lagu-lagunya Banyak musik di Indonesia Dan Mari kita bikin lagi Sesuatu yang lain Next-nya Amin Amin Thank you guys Thank you so much Thank you for watching Bye Thank you semuanya I love you guys I love you guys